Halo Sobat Digital Siapa yang tidak kenal dengan negara yang satu ini? Malaysia merupakan negara tetangga terdekat dengan Indonesia Pada video pembahasan kali ini, mari kita mengenal negara Malaysia yang merupakan serumpun dengan Indonesia Malaysia merupakan sebuah negara federal Negara ini memiliki luas wilayah mencapai 330.803 km persegi Yang terdiri atas 13 negara bagian dan 3 wilayah federal Kuala Lumpur merupakan ibu kota negara Malaysia Serta pusat pemerintahannya terletak di Putrajaya Pada tahun 2020, populasi di negara Malaysia mencapai 32,7 juta jiwa Negara Malaysia sendiri terdiri atas dua kawasan Yaitu Malaysia Barat dan Malaysia Timur Yang dipisahkan oleh Kepulauan Natuna dan merupakan pulau milik negara Indonesia Secara geografis, negara Malaysia berbatasan langsung dengan sejumlah negara di kawasan Asia Tenggara Seperti Thailand, Indonesia, Singapura, Brunei, dan Filipina Negara Malaysia dipimpin oleh seorang raja atau sultan Yang dipilih secara bergantian setiap 5 tahun sekali di antara raja negara-negara bagiannya Raja Malaysia biasanya menggunakan gelar Seripaduka Baginda yang dipertuan agungkan Dan pemerintahannya dikepalai oleh seorang perdana menteri Negara ini merdeka pada tanggal 31 Agustus 1957 Bahasa Malaysia menjadi bahasa nasional di negara tersebut Malaysia juga merupakan negara dengan mayoritas penduduknya beragama Islam Dengan persentase mencapai 61,3% Malaysia juga merupakan salah satu negara pendiri ASEAN Yang mana ASEAN sendiri ialah sebuah organisasi yang didirikan dengan tujuan untuk mensejahterakan Dan memajukan negara-negara di kawasan Asia Tenggara Saat ini ASEAN telah beranggotakan sebanyak 10 negara di kawasan Asia Tenggara Seperti Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja Selain itu negara Malaysia juga merupakan anggota dari FPDA FPDA yaitu sebuah organisasi pertahanan yang terdiri atas negara-negara persemakmuran Britania Raya Meliputi Britania Raya, Australia, Selandia Baru, Malaysia, dan Singapura Sehingga apabila negara anggota mengalami serangan dari negara di luar anggota Maka negara yang menjadi anggota dapat meminta bantuan militer dari negara anggota lainnya Di sisi lain, negara Malaysia juga merupakan anggota dari developing age Yakni sebuah kesepakatan untuk kerjasama pembangunan 8 negara anggotanya yang terdiri atas negara Bangladesh, Indonesia, Iran, Malaysia, Mesir, Nigeria, Pakistan, dan Turki Bangsa Melayu menjadi bagian terbesar dari populasi negara Malaysia Selain itu, terdapat pula etnis atau ras Tionghoa Malaysia dan India Malaysia yang cukup besar mendiami negara ini Nah, itulah pembahasan mengenai negara Malaysia Yang merupakan serumpun dengan Indonesia Terima kasih sudah menonton Jangan lupa untuk like jika menyukai video pembahasan kali ini Dan tulis di kolom komentar jika ingin kami membahas hal menarik lainnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton